Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 6 Juli 2023 Berita utama Tom Prof Pangkas Dana Pilgo Inspektorat Sulawesi Selatan memangkas usulan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan pada pemilihan gubernur 2024 Tak tanggung-tanggung pemotongan anggaran mencapai puluhan miliar Bahkan sekitar 20 miliar dari 408 miliar yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum dipertanyakan oleh Tim Inspektorat Sulawesi Selatan Berita kedua, Partai Politik patut prioritas keterwakilan perempuan Ditemui dalam podcast Harian Rakyat Sulsel 5 Juli 2023 Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksipan Andi Yuliani Paris menekankan kepada Partai Politik agar kiranya keterwakilan perempuan jangan hanya dicari jelang pemilu namun harus dirancang banyak kaum hawa yang menjadi pengurus Berita ketiga, Yusuf Kalla ungkap kunci sukses menjadi entrepreneur Perhelatan mihrab Summit and Expo 2023 turut dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla Dalam kesempatan itu, Yusuf Kalla mengatakan bahwa bisnis tidak mengenal agama dan mengungkapkan kunci-kunci sukses menjadi seorang pengusaha Yusuf Kalla juga membandingkan pengusaha-pengusaha terdahulu yang tetap sukses meskipun tak mengenyam pendidikan tinggi Demikian Hotline News hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas